Halo moviebuff, kembali lagi di channel si Kepik. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat terus ya. Guys, kalian tentu tahu dong kalau sekolah kedokteran itu berat. Apalagi sekolah untuk jadi spesialis, pastinya lebih berat. Nah, pernah nggak kalian ngebayangin kalau seseorang mencoba menjalani pendidikan spesialis di umur 46 tahun? Rasanya hampir nggak mungkin ya. Tapi itulah yang dilakukan wanita yang satu ini. Biar nggak makin penasaran, inilah film drakor yang berjudul Dokter Cha bagian pertama. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita mulai aja yuk alur ceritanya. Cha adalah seorang wanita berumur 46 tahun. Cha sebenarnya seorang dokter umum, tapi dia sudah tidak praktek selama 20 tahun dan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Cha memiliki seorang teman bernama Mihe yang adalah seorang dokter kulit yang sukses. Cha selalu berkata kalau ia bangga dengan kehidupannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi, jauh di dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya iri dengan pencapaian Mihe. Ketika sedang naik bus, tiba-tiba seseorang mengalami sesak nafas. Cha mencoba menolong, tapi ia sudah lupa dengan semua ilmu kedokterannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Cha memanggil ambulans. Ambulans pun datang, dan Cha terpaksa harus menemani pria itu. Tiba-tiba seorang dokter bedah bernama Roy Kim datang dan ikut menemani Cha di ambulans. Para medik berusaha memasukkan selang intubasi ke dalam saluran pernafasan sang pria, tapi gagal. Akhirnya, Roy Kim memutuskan untuk melakukan tracheostomi pada si pria. Tracheostomi berhasil dan sang pria dapat kembali bernafas. Melihat Cha yang seperti tidak tahu harus berbuat apa, Roy Kim bertanya apakah benar ia seorang dokter. Cha menjelaskan kalau ia adalah seorang dokter yang sudah lama tidak praktek, dan mereka pun berpamitan. Suami Cha bernama In Ho adalah seorang dokter spesialis bedah digestif yang bekerja di rumah sakit Gusan. In Ho memiliki selingkuhan bernama Choi yang juga bekerja di rumah sakit Gusan sebagai dokter keluarga. In Ho dan Cha memiliki seorang putra bernama Jung Min yang sedang mengambil internship juga di rumah sakit Gusan. Mereka juga memiliki seorang putri bernama Irang yang hobi melukis dan ingin masuk ke sekolah seni rupa. Tapi In Ho bersih keras ingin Irang juga masuk ke sekolah kedokteran. Jung Min dan Irang tidak tahu tentang hubungan gelap ayahnya. Cha adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Terlalu baik malah sampai-sampai ia acapkali memendam perasaannya demi melayani keluarganya. Dan seperti di dunia nyata, makin baik kita, orang biasanya makin mudah menginjak-nginjak kita. Dan itulah yang terjadi pada Cha. Orang rumah sering memperlakukannya dengan semena-mena dan tidak menghargai jeripayahnya terutama ibu In Ho yang bernama Nyonya Kuak. Kuak adalah ibu mertua yang rese, banyak maunya dan sering tidak menghargai menantunya. Sekali lagi, sama seperti di dunia nyata. Dokter Choi memendam keinginan untuk dapat menjadikan In Ho sebagai miliknya. In Ho tampaknya lebih mencintai Choi dan sering memperlakukan Cha dengan dingin dan tidak romantis. Suatu hari, saat sedang belanja di mal, Cha tiba-tiba tidak sadarkan diri dan dilarikan ke IGD rumah sakit Som Yong. Saat tersadar, Cha langsung menelpon suaminya yang katanya mau ikut konferensi kedokteran di Eropa. Padahal sebenarnya ia sedang jalan-jalan bersama selingkuhannya. In Ho khawatir, tapi bukannya buru-buru menjenguk istrinya. Ia malah menyuruh Cha menelpon Kuak ataupun ibu Cha yang bernama Yongsun. Eh, Nyonya Oh. Oh memiliki sifat berkebalikan 180 derajat dari Kuak. Ia adalah ibu yang baik hati dan perhatian terhadap semua orang di sekitarnya. Cha menelpon Kuak, tapi tentu sudah bisa ditebak. Kuak tidak bisa datang karena ia harus pergi ke spa. Cha kemudian menelpon ibunya. Sementara itu, In Ho memberikan Choi hadiah gelang mahal. Di rumah sakit Som Yong, ternyata Cha dirawat oleh dokter Roy Kim yang memang bekerja di situ. Roy Kim adalah dokter spesialis bedah hepatobiliar. Roy Kim mengatakan kalau Cha menderita hepatitis akut. SGOT dan SGPT-nya sangat tinggi dan kalau dibiarkan, Cha bisa mengalami gagal liver. Roy Kim menyarankan Cha agar diopname di rumah sakit. Nyonya Oh pun segera datang menjenguk Cha. Walau sedang sakit, Cha masih saja mengkhawatirkan anak-anaknya. Ternyata, penyebab hepatitis akut Cha adalah obat herbal yang diberikan Oh. Oh pun menyesal telah sembarangan memberikan Cha obat herbal. Ini beneran loh guys. Beberapa obat herbal memang bisa merusak liver atau ginjal. Jadi kalian jangan sembarangan mengkonsumsi obat herbal ya. Sebulan berlalu dan kondisi Cha tak kunjung membaik. Yang ditakutkan pun terjadi. Cha mengalami gagal liver dan harus menjalani transplantasi liver. Uji kompatibilitas menyatakan kalau satu-satunya anggota keluarga yang bisa mendonorkan livernya adalah Inho. Tapi Kwak tidak mengizinkan anaknya mendonorkan livernya. Kwak pun pura-pura pingsan untuk pengalihan isu. Oh mengkonfrontasi Kwak, menyatakan kekesalannya atas keegoisan Kwak yang tidak mengizinkan anaknya mendonorkan liver pada Cha. Kwak malah berkelit dan menyalahkan balik Oh, mengatakan kalau karena dialah Cha menjadi seperti ini. Oh berkata pada putrinya kalau ia sudah tahu Kwak adalah orang yang egois. Tapi ia lebih kecewa pada Inho yang diam saja melihat ibunya memperlakukan Cha seperti itu dan tidak berinisiatif menolong istrinya. Cha tentu saja juga kecewa dengan Inho, tapi ia masih berusaha membela suaminya itu. Oh pun langsung melabrak toko tempat ia membeli obat herbal. Oh kemudian memohon pada sepupu Cha yang bernama Jong-Soo agar mau mendonorkan livernya sambil menyodorkan sejumlah uang hasil tabungannya. Dengan terpaksa, Jong-Soo pun setuju untuk mendonorkan livernya. Choi berusaha menyembunyikan kedekatannya dengan Inho dari rekan-rekannya. Cha ngobrol dengan Roy Kim, mengatakan kalau berada di rumah sakit membuat ia jadi teringat masa-masa ketika ia masih menjadi residen. Dan mengatakan kalau ia kangen dengan suasana ruang operasi. Roy Kim pun langsung mengajak Cha ke ruang operasi. Tak lupa mereka berselfie-selfie manja di situ. Cha pun sangat senang bisa berada di ruang operasi lagi setelah sekian lama. Jong-Soo ternyata tidak jadi mendonorkan livernya. Kondisi Cha memburuk dan ia pun tak sadarkan diri. Inho akhirnya memutuskan untuk mendonorkan livernya pada sang istri. Operasi pun dimulai dan Roy Kim lah yang mengoperasi Cha. Operasi selesai dan Cha pun tersadar. Tapi alih-alih berterima kasih pada Inho. Ia malah mengatai suaminya itu bajingan. Ternyata di saat-saat terakhir, Kwak dan Choi melarang Inho mendonorkan livernya. Sehingga ia pun tak jadi mendonorkan livernya pada istrinya. Itulah kenapa Cha mengatai suaminya bajingan. Beruntung seorang donor liver tiba-tiba meninggal sehingga bisa memberikan livernya untuk Cha. Setelah sembuh, Cha pun kembali menjalani tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Cha sadar kalau selama ini ia diperlakukan seperti membantu, bukan seperti seorang ibu. Lolos dari ambang kematian membuat Cha tidak ingin menjalani hidup seperti itu lagi. Ia ingin hidup seutuhnya dan sebebas-bebasnya. Serta melakukan semua hal yang selama ini ia ingin lakukan. Ia belanja barang-barang mewah. Padahal selama ini ia hidup sederhana dan hanya menggunakan barang mewah bekas mertuanya. Di rumah, ia menyuruh anak-anaknya membuat sarapannya sendiri. Mertuanya membuat jusnya sendiri dan suaminya membuat kopinya sendiri. Intinya, ia nggak mau lagi dibabuin. Tapi Cha masih merasa kurang. Ia ingin merasa lebih bahagia lagi. Tapi ia nggak tahu mesti ngapain. Oh mengingatkan kepada Cha kalau ia paling bahagia saat sedang belajar. Mendengar nasihat Oh, Cha pun mulai mempelajari lagi buku-buku kedokterannya. Ketika bertemu dengan Mihe, Mihe mengingatkan Cha tentang Choi. Ternyata dulu, Inho, Cha, dan Choi adalah mahasiswa kedokteran di universitas yang sama. Awalnya Inho pacaran dengan Choi. Tapi ketika sedang liburan ke gunung, terjadilah kecelakaan antara Inho dan Cha. Dan Cha pun akhirnya hamil. Itulah kenapa Inho akhirnya terpaksa menikahi Cha. Padahal sebenarnya hatinya masih untuk Choi. Perselingkuhan antara Inho dan Choi dimulai ketika Inho yang sedang mengikuti pelatihan di rumah sakit di Amerika Serikat, bertemu dengan Choi yang ternyata bekerja di rumah sakit yang sama. Cha berkata pada Mihe kalau ia akan meminta pada Inho agar namanya ditambahkan di akte kepemilikan rumah suaminya sekarang. Cha berkata kalau ia berhak untuk meminta hal tersebut. Esoknya, Cha datang ke rumah sakit Gusan dan membicarakan hal tersebut pada suaminya. Inho menjawab kalau ia akan memikirkan permintaan Cha. Cha sekalian menemui Jung Min yang juga bekerja di rumah sakit itu. Cha melihat Jung Min sedang diomeli oleh seniornya yang bernama Sora. Tiba-tiba Cha bertemu dengan Roy Kim yang sedang berada di rumah sakit Gusan untuk suatu keperluan. Mereka mengobrol dan Cha memberitahu Roy Kim kalau suami dan anaknya bekerja di rumah sakit ini. Roy Kim mengatakan kalau Cha memiliki hati seorang dokter dan menyarankannya untuk kembali bekerja sebagai seorang dokter. Di rumah, Cha memikirkan perkataan Roy Kim dan ia membuka kembali buku-buku kedokterannya yang sudah usang. Inho memberitahu Cha kalau ibunya tidak setuju untuk menambahkan nama Cha pada akte kepemilikan rumah. Mendengar hal itu, Cha yang selama ini tidak memiliki aset apapun dan hanya hidup bergantung dari gaji suaminya, ingin memiliki penghasilan sendiri dan juga ingin mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Tekadnya pun sudah bulat. Dan ia mengatakan pada suaminya kalau ia ingin menempuh pendidikan dokter spesialis lagi yang dulu pupus karena Jung Min mengalami kecelakaan dan Cha harus mengurus Jung Min. Inho menertawakan ide itu. Mengatakan kalau Cha sudah tua dan tidak akan lulus ujian masuk pendidikan spesialis. Cha bertekad untuk membuktikan kalau Inho salah. Cha pun mulai belajar untuk mempersiapkan diri ikut ujian spesialis. Cha belajar giat siang dan malam dan juga berolahraga untuk mempersiapkan fisiknya. Hari ujian pun tiba. Cha dengan harap-harap cemas menunggu pengumuman hasil ujian. Ternyata ia lolos dengan nilai 49 dari nilai tertinggi 50. Jung Min yang juga ikut ujian spesialis juga lolos dengan nilai 45. Saat mengisi formulir aplikasi, Cha memilih mendaftar residensi di rumah sakit Gusan untuk menunjukkan pada suaminya kalau ia mampu. Cha juga memilih jurusan kedokteran keluarga karena jurusan itulah yang paling sesuai dengan umurnya yang sudah tidak muda lagi. Sampai titik ini, Cha belum tahu kalau suaminya berselingkuh dengan Choi dan Choi adalah staff di Departemen Kedokteran Keluarga Rumah Sakit Gusan. Choi tentu terkejut melihat Cha ingin mendaftar di departemennya dan Choi berhasil membujuk kepala departemen yang bernama Dr. Lim untuk menolak aplikasi Cha. Choi menceritakan hal ini kepada Inho dan Inho pun juga terkejut. Cha datang ke Rumah Sakit Gusan untuk mengikuti ujian wawancara. Jung Min terkejut mendapati ibunya juga ikut ujian wawancara. Saat wawancara, para profesor mengatakan kalau umur Cha yang 46 tahun sudah terlalu tua apalagi Cha pernah mengalami transplantasi liver. Para profesor ragu kalau kondisi fisik dan mental Cha siap untuk menjalani pendidikan spesialis yang berat. Belum lagi umur Cha yang beda sendiri, kemungkinan akan membuatnya susah berbaur dengan residen yang lain. Cha membalas dengan mengatakan kalau saat ia mengikuti pendidikan spesialis dulu, ia tidak tahu ingin menjadi dokter seperti apa. Alasan ia menjadi dokter hanyalah karena nilainya selama di sekolah bagus dan dokter adalah profesi yang prestisius. Baru setelah menjadi ibu rumah tangga selama 20 tahun dan menjalani transplantasi liver lah, Cha sungguh-sungguh ingin menjadi dokter yang baik. Jawaban Cha itu menggugah beberapa profesor. Cha lalu menemui Choi untuk memperkenalkan diri dan meminta dukungannya agar Cha bisa menjadi residen di departemennya. Cha juga meminta agar Choi merahasiakan dari dokter lain kalau Cha adalah istri Inho. Choi tentu berpura-pura mengiakan permintaan Cha. Di rumah, Cha mendapat kabar kalau aplikasinya di rumah sakit gusan ditolak. Cha pun sangat kecewa. Jungmin menyarankan Cha untuk mencoba mendaftar di rumah sakit lain. Choi memberitahukan Inho kabar tidak diterimanya aplikasi Cha dan Inho pun sangat senang. Di luar dugaan, seorang calon residen membatalkan aplikasinya di Departemen Kedokteran Keluarga sehingga posisinya digantikan oleh Cha. Cha yang hendak berlibur bersama Mihe untuk melupakan kekecewaan tidak diterima menjadi residen mengatakan pada Mihe kalau ia bingung kenapa suaminya tidak pernah memberitahunya kalau Choi bekerja di rumah sakit yang sama dengannya. Tiba-tiba Cha mendapat kabar kalau ia diterima menjadi residen di Departemen Kedokteran Keluarga. Cha dan Mihe pun sangat senang. Cha dengan canggung mencoba memperkenalkan dirinya kepada residen kedokteran keluarga yang lain bernama Dr. Moon dan Lee. Choi yang tidak tahu kalau Cha akhirnya diterima di Departemennya pun terkejut mendapati Cha bersama residen yang lain. Inho pun terkejut bukan kepalang melihat istrinya akhirnya berhasil menjadi residen. Choi menyatakan kekesalannya pada Inho karena tidak bisa mencegah istrinya menjadi residen di Departemen yang sama dengan Choi. Inho juga bingung harus berbuat apa. Inho lebih kaget lagi setelah melihat Dr. Roy Kim sekarang menjadi staff di Departemen Bedah Rumah Sakit Gusan. Inho menemui Dr. Roy Kim, meminta agar mengurungkan niat Cha menjadi residen. Tapi sebaliknya, Roy Kim sangat mendukung keputusan Cha menjadi residen. Inho juga meminta Roy Kim merahasiakan hubungan Inho dan Cha sebagai suami istri dari dokter lain. Cha memberikan inform konsen prosedur endoskopi kepada seorang pasien bernama Tuan Chang yang adalah ketua dewan di perusahaan besar. Seorang residen kedokteran keluarga yang sedang stase di Departemen Bedah berhenti karena hamil. Choi pun menyarankan agar Cha menggantikan residen itu. Jadi, di Korea Selatan, residen dari suatu departemen tetap harus menjalani rotasi di Departemen lainnya. Cha pun sekarang stase di Departemen Bedah di bawah bimbingan suaminya sendiri. Situasi pun menjadi awkward. Cha dengan kesusahan mencoba mengikuti stase di Departemen Bedah yang berat. Inho mencoba meyakinkan istrinya agar berhenti menjadi residen. Tapi tekat Cha sudah bulat. Jungmin ragu Cha sanggup menjalani pendidikan residen. Tapi Cha meyakinkan putranya kalau ia akan baik-baik saja. Jungmin mengatakan kalau ia akan selalu membantu Cha jika ada kesulitan. Cha bertemu dengan Roy Kim. Roy Kim mengatakan kalau ia sekarang bekerja di rumah sakit Gusan. Cha juga meminta Roy Kim agar merahsiakan hubungannya dengan Inho dari dokter lain. Kwok juga meminta agar Cha tidak usah menjadi residen. Tapi Cha tidak menggubrisnya. Irang mengeluh karena sang ibu tidak bisa lagi mengurusnya setelah menjadi residen. Cha menegaskan kalau Irang sudah dewasa dan harus bisa mengurus dirinya sendiri. Irang ternyata berteman dengan Unso, Putri Choi. Inho berkata pada Cha agar jangan mengharapkan bantuan atau perlakuan spesial darinya di rumah sakit. Cha harus berjuang sendiri dan hubungan mereka di rumah sakit hanyalah sebatas profesor dan residen. Esoknya Inho tidak mau mengantar Cha ke rumah sakit. Dan saat ronde pagi, ia tak ragu untuk mengomeli putranya dan istrinya ketika tidak bisa menjawab pertanyaan darinya. Sora kembali mengomeli Jungmin karena tidak bisa menjawab pertanyaan Inho saat ronde pagi. Cha jadi semakin tidak suka sama suara. Inho meyakinkan Choi kalau istrinya akan menyerah dan berhenti menjadi residen. Ketua Departemen Bedah yang bernama Dr. Yoon mengajak Inho dan Roy Kim ikut makan bersama seluruh staff dan residen Departemen Bedah. Nyonya Kwok mencoba mengujuk Nyonya Oh agar meminta Cha supaya berhenti dari residen agar tidak mengganggu karir Inho. Oh menjawab kalau Cha lebih pintar dari Inho dan Kwok tidak usah merecoki impian Cha. Acara makan pun tiba dan Inho sembel melihat istrinya ikut acara itu. Dr. Yoon bertanya pada Cha apa pekerjaan suaminya dan Cha menjawab kalau suaminya sudah meninggal. Inho pun terkejut sampai termuncrat-muncrat. Jungmin ikut kaget dan tangannya tak sengaja terkena panggangan. Cha yang melihat hal itu pun spontan memanggil nama Jungmin. Walau Cha menunjukkan kekhawatirannya pada Jungmin, ternyata tidak ada yang menyadari hal itu. Saat karaoke, Cha menunjukkan karisma bak seorang idol dan mengajak semua orang ikut bernyanyi dan berdansa bersamanya. Seusai acara, Cha minta Roy Kim mengantarnya pulang untuk membuat Inho cemburu. Walau kelihatan sering membuli Jungmin, ternyata suara adalah pacar Jungmin. Di perjalanan, Cha sadar kalau selama ini ia menjadi ibu rumah tangga dan ia belum pernah merasakan kebebasan seperti ini. Mereka pun berhenti sebentar untuk ngobrol-ngobrol. Roy Kim bertanya kenapa Cha tidak menceraikan Inho saja. Padahal jelas Inho tidak mau mendonorkan livernya untuk istrinya sendiri. Cha menjawab kalau Inho sebenarnya baik, tapi mungkin pernikahan selama 20 tahun membuat percikan asmara antara mereka berdua sudah berkurang. Irang membaca surat dari ibunya yang mengatakan kalau Cha minta maaf karena tidak bisa lagi mengurus Irang seperti dulu. Cha berharap Irang bisa mengerti dan mau mendukung Cha mengejar cita-citanya seperti Cha selalu mendukung cita-cita Irang. Cha membawakan makanan untuk Jungmin, tapi suara datang dan melahap makanan Jungmin. Hal itu membuat Cha semakin sebel sama Sora. Kuak yang rewel membuat pembantu baru yang menggantikan pekerjaan Cha di rumah tidak tahan dan akhirnya berhenti. Cha mendengar kabar itu dan membuatnya jadi tidak konsentrasi mengerjakan tugasnya dan salah meresepkan dosis obat. Cha pun langsung diomeli oleh Sora. Jungmin pun menegur pacarnya, memintanya agar jangan terlalu keras pada residen baru. Apalagi Cha umurnya jauh lebih tua dari Sora. Seharusnya Sora menunjukkan sedikit kesopanan pada Cha. Tapi tampaknya Sora tak peduli dengan nasehat Jungmin. Nyonya Oh mengunjungi Mihe untuk memeriksakan bercak hitam di punggungnya yang mencurigakan. Mihe menyuruh Oh untuk melakukan biopsi di rumah sakit. Saat pulang, Oh melihat Kuak naik mobil bersama dengan seorang pria. Di kantin, Choi dan Inho melihat Roy Kim makan berduaan dengan Cha. Inho pun semakin terbakar api cemburu. Selama bertugas, Cha kesulitan mengerjakan prosedur-prosedur medis dan ia acap kali meminta tolong pada Jungmin. Jungmin pun keteteran karena pekerjaannya sendiri juga sudah banyak. Jungmin akhirnya mengeluhkan hal itu pada ibunya. Jungmin lalu nge-share video-video Youtube yang berisikan tutorial prosedur medis sehingga Cha bisa mempelajari sendiri prosedur-prosedur itu. Saat jaga malam, Cha mendapat pasien seorang ibu penderita kanker kolon stadium terakhir bernama Henam. Yang juga adalah seorang kriminal karena telah membunuh suaminya sendiri. Tugas Cha adalah membujuk Henam agar mau menerima pengobatan. Sementara itu, Tuan Chang ngamuk setelah diberitahu kalau ia harus menjalani prosedur kolostomi. Chang tentu tidak senang harus dipasangi kantong fesis di perutnya. Cha pun dengan sabar mencoba memberi penjelasan pada Chang. Chang pun akhirnya menangis. Ternyata dibalik marahnya, tersimpan ketakutan akan penyakit yang diidapnya. Cha kemudian mendapat pasien yang menderita peniomotoraks dan harus segera dipasang WSD. Tapi Cha belum pernah melakukan prosedur itu. Cha mencoba mencari bantuan, tapi semua konsulen jaga dan residen senior sedang sibuk. Panik, akhirnya Cha meminta bantuan suaminya. Inho pun datang dan membantu istrinya. Ternyata Inho juga kesulitan melakukan prosedur itu. Sora akhirnya datang untuk membantu Cha. Ia pun terkejut kenapa bisa ada profesor Inho di IGD. Sora berhasil melakukan prosedur itu dan sang pasien pun selamat. Para suster pun jadi curiga. Kenapa profesor seperti Inho mau khusus datang untuk membantu residen baru seperti Cha. Cha kembali merawat Henam dan Tuan Chang. Tuan Chang mengatakan kalau ia tidak suka dengan perawatan di rumah sakit ini dan ia ingin segera pindah ke rumah sakit di Amerika Serikat. Cha mencoba meyakinkan Chang kalau standar pengobatan di rumah sakit Gusan ini sama dengan rumah sakit di Amerika Serikat. Cha kembali bertemu dengan Roy Kim. Cha mengeluh kalau beberapa pasiennya menolak diobati. Roy Kim menyarankan Cha untuk terus membujuk pasien-pasien itu karena ia merasa Cha memiliki kemampuan persuasi yang hebat. Ternyata Roy Kim adalah anak adopsi. Dan itulah kenapa ia dibersarkan di Amerika Serikat. Roy Kim lalu datang ke panti asuhan tempatnya diadopsi untuk mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Eunso main ke rumah irang. Saat mendengar kalau Inho sedang main golf indoor, Eunso nyeletuk kalau golf indoor adalah tempat yang tepat untuk berselingkuh. Cha pun terkejut mendengar ucapan Eunso. Ternyata memang Inho sedang main golf indoor bersama Choi. Saat sedang merapikan baju Inho, Cha menemukan kuitansi pembelian gelang mahal. Cha tentu bingung untuk apa Inho membeli gelang mahal. Ketika Inho pulang, Cha pun menanyakan soal gelang mahal itu pada Inho. Inho berkelit menjawab kalau ia membeli gelang itu untuk hadiah ulang tahun Cha. Cha kemudian bertanya pada Inho kenapa ia tidak memberitahu Cha kalau Choi bekerja di rumah sakit yang sama dengannya. Inho lagi-lagi berkelit mengatakan kalau ia tidak ingin membuat Cha cemburu, padahal ia tak pernah lebih dari sekedar menyapa Choi. Esoknya, Inho segera membeli gelang yang sama untuk istrinya. Cha menghampiri Choi, mengatakan kalau ia minta maaf karena dulu telah merebut Inho darinya. Choi mengatakan kalau ia sudah melupakan kejadian itu. Cha mendapat kabar kalau Tuan Chang pingsan saat pulang dari rumah sakit dan sekarang sedang diresusitasi oleh Sora di IGD. Cha pun langsung menghampiri Tuan Chang. Cha membantu menyiapkan defibrillator untuk Sora. Saat Sora dan para suster sudah menyerah, Cha terus mencoba meresusitasi Tuan Chang. Tiba-tiba Cha melihat Inho seperti melempar senyum pada Choi dan ia juga melihat gelang mahal yang dibeli Inho di tangan Choi. Konsentrasi Cha pun jadi buyar dan saat Sora mencoba memompat jantung Chan dengan defibrillator, tangan Cha malah terkena defibrillator dan ia pun tersetrum lalu pingsan. Cha! Setelah Tuan Chang mengalami ROSC, para staf pun bergegas menolong dokter Cha, terutama Inho yang tentunya sangat panik melihat istrinya pingsan. Setelah sadar, Sora menyuruh Cha lekas bekerja kembali. Choi cemburu melihat Inho yang tampak sangat peduli dengan istrinya dan ia langsung menyimpan gelang pemberian Inho. Sora yang sudah lama curiga akhirnya bertanya pada Jung Min mengenai kedekatannya dengan Cha. Jung Min tentu menjawab kalau hubungan mereka hanya sebatas sesama residen. Cha ingin melihat gelang di tangan Choi, tapi Choi sudah melepas gelang itu. Cha mendengar Choi berbicara dengan putrinya di telepon. Tuan Chang bercerita pada Cha kalau saat ia pingsan, arwahnya berkelana dan mendengar kalau orang-orang di sekitarnya tidak benar-benar peduli padanya. Mereka hanya segan pada Tuan Chang dan menganggapnya sebagai orang tua yang menyebalkan. Bahkan, anaknya sendiri hanya peduli pada harta Tuan Chang. Hanya Cha lah yang benar-benar menunjukkan kepedulian yang tulus pada Chang. Hal itu membuat Chang ingin terus hidup dan ia memutuskan untuk dioperasi di rumah sakit Gusan. Cha pun sangat senang mendengarnya. Polisi yang menjaga Henam terkena flu. Irang yang sudah duduk di kelas 12 ingin Cha membantunya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Irang masuk ke sekolah seni. Tapi Cha yang sudah sibuk dengan residensinya, tidak ada waktu lagi untuk membantu Irang dan hal itu membuat Irang kesal. Inho akhirnya menyerahkan gelang mahal yang sudah dibelinya pada Cha. Inho yang tahu soal kekesalan Irang memanfaatkan hal itu untuk membujuk Cha menunda residensi selama setahun sampai Irang berhasil masuk ke sekolah kedokteran. Henam ternyata membunuh suaminya karena suaminya adalah orang yang abusif. Gaji Cha sudah turun dan Cha menggunakannya untuk membelikan barang-barang untuk keluarganya. Inho selaku kepala Departemen Bedah Digestif dan Roy Kim selaku Kepala Departemen Bedah Hepatobiliar akan bekerjasama untuk mengoperasi Tuan Chang. Operasi pun dimulai dan segalanya berjalan dengan lancar. Cha mengatakan pada Chang kalau ia hanya perlu memakai kantong fesis untuk sementara waktu. Cha juga memberikan Chang hadiah celana dalam khusus. Chang sangat tersentuh dengan kebaikan Cha. Choi melihat gelang di tangan Cha yang sama dengan gelang pemberian Inho. Dr. Moon memberitahukan pada Choi rumor kalau Inho ada hubungan dengan Cha. Choi ngamuk pada Inho, menanyakan kok lu kasih hadiah gelang ke gua yang sama-sama istri lu sih? Lu udah gila ya? Inho pun akhirnya menjelaskan semuanya. Choi lalu menjemput Eunso pulang. Eunso marah pada ibunya karena ia sudah bosan dengan statusnya sebagai anak haram. Eunso ingin memiliki seorang ayah. Dalam hatinya, Choi memang ingin merebut Inho dari Cha. Choi melampiaskan kekesalannya pada Cha dan Choi memberikan Cha bermacam-macam tugas. Cha tiba-tiba mimisan. Roy Kim segera memeriksa Cha dan ternyata fungsi hati Cha sedikit memburuk. Cha mengatakan kalau karena kesibukannya, ia memang acapkali lupa minum obat imunosupresan. Cha harus terus minum obat itu untuk mencegah reaksi penolakan transplantasi di tubuhnya. Roy Kim mengingatkan juga pada Cha supaya jangan lupa minum obat lagi. Roy Kim bertanya pada Inho, kenapa Cha tidak ditempatkan di departemennya saja, alih-alih di departemen Inho. Padahal Roy Kim kan bisa jadi terus memantau keadaan Cha. Inho hanya menjawab kalau departemennya kekurangan orang. Cha yang selama ini penasaran akhirnya kepo dan menanyakan apakah Cha ada hubungannya dengan Inho. Cha pun menjawab kalau mereka berdua tidak ada hubungan apa-apa. Cha kembali bertanya pada Jung Min kenapa Cha tampak akrab dengan Inho, Roy Kim, dan Jung Min. Polisi yang menjaga Henam sakitnya makin parah sehingga Cha menggantikannya untuk mengantar Henam menjalani pemeriksaan. Cha minta borgol Henam dilepas karena tangannya luka. Saat sedang mengantar Henam, tiba-tiba Choi menyuruh Cha mengambil berkas di rumah sakit lain. Cha pun mencoba menjelaskan pada Choi kalau saat ini ia sedang sibuk. Sementara itu, Henam halu seolah ia melihat putrinya. Henam pun mengejar putrinya ke luar rumah sakit. Saat Cha kembali, ia panik melihat Henam sudah tidak ada. Seisi rumah sakit pun heboh karena Henam bukanlah pasien biasa, melainkan seorang kriminal. Cha pun diomeli oleh dokter Yun. Dalam keadaan linglung, Henam naik taksi mencoba mencari putrinya. Untung supir taksi sadar ada yang tidak beres dengan Henam dan segera membawanya ke kantor polisi. Polisi pun akhirnya mengembalikan Henam ke rumah sakit. Cha menghadap dokter Lim. Lim yang sudah sejak awal ragu apakah Cha sanggup menjalani residensi, meminta Cha memikirkan lagi niatnya untuk menjadi spesialis. Cha minta Lim memberikannya kesempatan lagi. Cha terpukul dengan peristiwa ini dan ia sendiri pun jadi ragu apakah ia harus bertahan di residensi. Lagi pula, Irang juga tampak sangat membutuhkannya sekarang. Cha menceritakan kegalauannya itu pada Tuan Chang. Chang menyuruh Cha untuk jangan berhenti jadi residen karena ia yakin Cha adalah seorang dokter yang baik dan pintar. Chang bahkan berjanji akan menjadi pasien Cha kalau ia sudah menjadi spesialis. Cha kemudian juga curhat soal hal ini kepada Roy Kim, ibunya, dan juga suaminya. Beda dengan Chang, mereka semua justru mempersilahkan Cha membuat keputusan yang menurutnya terbaik, terutama Inho yang tampak sangat senang mendengar hal ini. Saat ingin menyampaikan keputusannya untuk cuti setahun, tiba-tiba dokter Lim mengajak Cha ke acara konferensi. Ternyata, Tuan Chang berniat menyumbangkan uang sebesar 10 miliar won ke Rumah Sakit Gusan karena telah berhasil menyembuhkannya. Yang bikin heboh, Chang berterima kasih secara khusus pada Cha atas kebaikan dan kepeduliannya selama merawat Chang. Chang bahkan berkata, kalau Cha sampai tidak jadi spesialis, ia akan mengambil kembali uang 10 miliar won itu. Kalau Chang sampai jadi spesialis, semua penelitiannya nanti akan Chang danai. Cha pun terharu mendengar perkataan Tuan Chang, sementara Inho dan Choi malah jadi gusar. Cha berkata pada Inho kalau ia tidak jadi cuti dari residensi. Henam mengalami kejang. Kondisinya yang memburuk membuat polisi mengatakan kalau ia tak perlu tinggal di penjara lagi dan bisa tinggal di rumah. Masalahnya, keberadaan keluarganya tidak diketahui. Henam berkata pada Cha kalau ia rindu sama putrinya. Sang putri sejak kecil bercita-cita menjadi dokter. Tapi sejak di penjara, Henam putus kontak dengan putrinya. Choi berkata kalau ia tak tahan lagi harus bekerja di rumah sakit yang sama dengan Cha dan ia kesal pada Inho yang tidak bisa membuat istrinya cuti dari residensi. Cha minta tolong sama Mihe yang punya koneksi luas untuk membantu mencarikan keberadaan putri Henam yang bernama Yonglong. Mihe kemudian melihat Roy Kim yang ganteng. Mihe berkata kalau ia akan membantu Cha mencari Yonglong kalau Cha mengenalkannya pada Roy Kim. Ayah Choi meninggal dan Choi menagih hak warisnya. Tapi hubungan antara keluarga Choi dengan Choi tidak akur karena keluarga Choi membenci Choi yang mempunyai anak di luar nikah. Tapi Choi tidak peduli dan dia siap memanggil pengacara demi mendapatkan hak warisannya. Berkat bantuan Mihe, Cha berhasil menemukan Yonglong yang sekarang beneran sudah menjadi seorang dokter. Cha bertemu dengan Yonglong dan menjelaskan tentang situasi ibunya. Ternyata dahulu yang membunuh suami Henam bukanlah Henam tapi Yonglong dan Henamlah yang dipenjara menanggung kesalahan Yonglong. Nyonya Oh dan Nyonya Kwak menjalani medical check-up. Kesehatan Oh ternyata bagus dan lesi hitam di punggungnya untunglah bukan kanker. Sementara itu, Kwak ternyata menderita kanker tiroid. Untungnya kankernya masih di stadium dini dan bisa disembuhkan sepenuhnya kalau diobati. Tapi Kwak tentu saja terpukul dengan diagnosis itu. Kwak menemui ketasihnya Profesor Park dan Park berusaha menghibur Kwak. Park lalu mengajak Kwak untuk ikut dengannya berinvestasi di sebuah rumah sakit besar. Kwak pun lalu ke bank untuk meminjam uang untuk investasi dengan menjadikan bangunan miliknya sebagai jaminan. Tapi ternyata selama ini Kwak mengatasnamakan bangunan itu dengan nama Cha untuk menghindari pajak dan Kwak tidak pernah memberitahu Cha. Hal itu membuat Kwak tidak bisa mengajukan pinjaman di bank. Cha menjalani sidang komite disiplin atas kaburnya pasien Henam. Cha mengatakan kalau ia disuruh mengambil berkas oleh Choi saat sedang menjaga Henam sehingga Cha jadi lengah. Inho ingin agar Cha dihukum dengan berat tapi Roy Kim membela Cha. Roy Kim juga mengingatkan kalau karena calah rumah sakit mendapat donasi 10 miliar won. Direktur rumah sakit akhirnya memutuskan untuk hanya memberikan hukuman ringan pada dokter Cha. Berkat bantuan Cha, Henam akhirnya bisa bertemu lagi dengan putrinya. Seorang pasien bernama Jison yang sedang hamil menderita kanker kolon. Dokter menyarankan agar operasi sesar segera dilakukan sebelum tumor bisa diangkat. Dengan resiko, bayinya akan lahir prematur. Sementara Jison bersikeras ingin menunggu bayinya cukup umur sebelum operasi dilakukan. Orang tua Jison tidak setuju dengan keputusan Jison karena mereka bahkan tidak mengetahui siapa ayah dari bayi Jison. Cha akhirnya melihat gelang di tangan Choi yang sama dengan gelang miliknya. Sora dan Roy Kim melihat Inho bersama Choi keluar dari hotel. Roy curiga, Inho berselingkuh dengan Choi. Moon meminta bertukar stase pediatri dengan Cha yang stase berikutnya adalah kedokteran keluarga. Cha menyetujui permintaan Moon. Roy Kim akhirnya menyatakan kecurigaannya pada Inho kalau ia berselingkuh dengan Choi. Inho berpesan agar Roy Kim tidak usah mencampuri urusan keluarganya. Cha kembali membuat kesalahan saat ronde dan Inho pun melampiaskan kekesalannya pada Cha dengan menghukumnya untuk tidak menangani pasien untuk sementara. Cha gusar dengan perlakuan suaminya yang keras padanya. Roy Kim mencoba menghibur Cha dan mengatakan kalau ia ingin berteman lebih dekat dengan Cha. Roy Kim mengajak Cha ikut acara maraton dan Cha mengajak Mihae. Mihae pun senang bisa bertemu dengan Roy Kim. Saat sedang operasi, tiba-tiba lengan Inho terasa sakit. Inho segera memeriksakannya dan ternyata ia terkena Frozen Shoulder Syndrome. Mihae berkata kalau kayaknya Roy Kim ini suka sama Cha deh. Saat laporan pasien, Inho mencurigai seorang pasien menderita kanker kolorektal setelah melihat hasil MRI dan CT scan-nya, padahal hasil biopsinya negatif. Inho menyarankan agar pasien itu dilakukan biopsi terbuka. Tapi setelah mengamati hasil CT scan-nya, Cha berpendapat kalau masa di perut pasien bukanlah kanker, melainkan abses. Cha menyampaikan pendapatnya itu pada Inho, tapi Inho bersikeras dengan diagnosisnya. Cha akhirnya membuat taruhan dengan Inho. Kalau Cha menang, Inho harus mengizinkan Cha memegang pasien lagi. Tapi kalau Cha kalah, ia akan berhenti dari residensi. Inho akhirnya membedah pasien tersebut dan ternyata dugaan Cha lah yang benar. Cha akhirnya bisa menangani pasien lagi, sementara sakit lengan Inho makin parah dan akhirnya ia menjalani terapi akupuntur. Wali kelas Irang tiba-tiba menelpon Inho soal rencana Irang untuk masuk ke sekolah seni. Inho segera pulang dan menemukan semua peralatan dan sertifikat melukis di kamar Irang. Hal yang selama ini coba disembunyikan oleh Irang dan Cha. Irang pulang mendapati perlengkapan melukisnya sudah berserakan di lantai. Di IGD, Cha mendapat pasien yang mabuk dan mengalami kecelakaan. Si pasien tampak baik-baik saja. Tapi Cha tidak mengizinkan pulang karena curiga si pasien mengalami perdarahan dalam. Benar saja, tak lama si pasien pingsan karena perdarahan dalam. Sora pun memuji kejelian Cha. Cha terkejut mendapati kalau ternyata Inho, teman baik Irang, adalah putri Choi. Cha pun mulai curiga kalau suaminya berselingkuh dengan Choi. Cha yang gundah, tersandung dan terjatuh. Untung Roy Kim datang menolongnya. Roy Kim hendak mengatakan sesuatu pada Cha. Tapi tiba-tiba nyonya Kwok datang dan Roy Kim pun jadi nggak enak, lalu pergi. Pulang ke rumah, Cha dan Kwok mendapati Irang sedang berlutut di depan Inho. Inho mengkonfrontasi Cha dan Irang. Dan akhirnya mereka berdua mengaku kalau Cha terus mensupport keinginan Irang untuk masuk sekolah seni sejak kelas 10, walau Inho menyuruh Irang melupakan mimpinya dan masuk ke sekolah kedokteran. Inho jadi ngamuk dan membuang peralatan melukis Irang ke tempat sampah. Cha marah ke suaminya dan Inho pun berkata, Ya udah, kalau lu bersih keras pengen masukin Irang ke sekolah seni, lu yang biayain sendiri aja sana. Penjaga komplek membantu Cha mengambil peralatan melukis Irang di tempat sampah. Cha lalu memberitahu Inho kalau Inho, teman baik Irang, ternyata adalah putri Choi. Inho pun terkejut dan berkata kalau ia tidak tahu kalau Inho adalah putri Choi. Cha kemudian mengembalikan peralatan melukis Irang dan berkata kalau ia akan membiayai sekolah seni Irang. Irang memberitahu Cha kalau biaya sekolah seni bisa mencapai 30 juta won. Inho segera bertemu dengan Choi mengatakan kalau putrinya berteman baik dengan Irang. Choi mengatakan kalau ia juga baru tahu soal itu. Cha menjual tas mewahnya, tapi masih tidak cukup untuk membiayai sekolah seni Irang. Di rumah sakit, Cha bertanya pada Choi soal gelang Choi. Choi menjawab kalau gelang itu adalah pemberian suaminya. Cha berkata dalam hati, oh si Choi punya suami toh. Choi jadi teringat pertama kali Yunso berteman dengan Irang. Choi marah dan mengatakan kalau alasan ia membawa Yunso tinggal di Amerika Serikat selama 15 tahun justru supaya Yunso tidak tahu kalau ia adalah anak haram dari Inho. Cha kembali memohon pada suaminya agar mengizinkan Irang sekolah seni. Inho bersih keras kalau pelukis tidak memiliki masa depan yang cerah. Cha seharusnya bertemu dengan wali kelas Irang. Tapi Cha tidak bisa hadir karena ia harus jaga malam. Roy Kim mendengar percakapan itu dan menggantikan Cha jaga malam. Kwok melihat kedekatan Cha dengan Roy Kim. Kwok menyampaikan hal itu dan menceritakan kalau Roy Kim bertemu dengan Cha di depan rumah mereka kemarin. Inho kembali mengingatkan Roy Kim untuk jangan mencampuri urusan keluarga. Roy Kim berkata, emang kenapa? Takut perselingkuhan lu gua bongkar ya? Inho pun tak bisa berkata apa-apa. Cha bertemu dengan wali kelas dan berkata pada Irang kalau ia belum bisa mengumpulkan uang itu. Roy Kim berkata pada Jison kalau kanker kolonnya sudah menyebar dan Jison tak punya pilihan selain menggugurkan kandungannya dan segera memulai terapi untuk kankernya. Tapi Jison bersih keras pada ibunya kalau ia akan mempertahankan bayinya. Ibu Jison melihat di handphone Jison, putrinya sedang dekat dengan seorang aktor terkenal. Sang ibu menduga kalau si aktorlah ayah dari bayi putrinya. Tapi Jison menyangkal dugaan ibunya itu. Cha yang sedang bingung mencari uang melihat Sora datang dengan mobil sport. Sora mengatakan kalau ia membeli mobil itu dengan overdrive account. Overdrive account itu adalah kredit untuk residen di mana mereka bisa meminjam uang dari bank sebesar maksimal 100 juta won. Cha pun langsung bergegas ke bank untuk meminjam uang. Pihak bank memberitahu Cha kalau ia punya bangunan atas namanya. Cha sadar kalau bangunan itu pasti milik Kwak yang menggunakan nama Cha tanpa sepengetahuannya. Cha pun melihat bangunan itu sekarang sudah disewa menjadi kafe. Cha memberitahu Irang kalau ia sudah mendapat uang untuk membayar uang sekolah seninya. Departemen digestif mendapat pasien bernama Huang, penderita Crohn disease yang setelah sekian lama hidup dengan kantong fesisnya di perutnya, ingin kantong itu dihilangkan dan bisa buang air besar lewat anus seperti orang normal lainnya. Cha mengambilkan handphone Sora di kamar asramanya. Di sana, ia menemukan celana dalam dan jam tangan Jungmin. Cha akhirnya tahu kalau Jungmin adalah pacar Sora. Jungmin dan Sora tidak mengakui hubungan mereka berdua. Inho memberitahu Choi kalau Roy Kim sudah tahu soal perselingkuhan mereka berdua. Choi mengkonfrontasi Roy Kim mengatakan kalau ia tak akan melepaskan Inho. Kwak menemui Profesor Park dan ia tampak sangat menyukai Park. Inho membuat video promosional mereka saat ia sedang mengoperasi uang. Tapi Frozen Shouldernya kumat sehingga ia tak bisa menyelesaikan syuting. Inho menyampaikan pada Huang kalau operasi pembuangan kantong fesis gagal dan Huang pun sangat kecewa. Roy Kim menggantikan Inho syuting dan Inho jadi sangat geram. Di rumah, Irang berkata pada ayahnya bukan cuma Irang, tapi Jungmin juga sebenarnya ingin menjadi produser asara Farity Show, bukan dokter. Huang berkata pada Cha kalau ia putus asa dengan penyakitnya dan ingin bunuh diri. Cha menyampaikan hal itu pada Sora, tapi Sora tidak peduli. Orang tua Soyeon, kekasih Huang, datang dan memohon pada Huang agar putus dengan anak mereka. Karena mereka tahu kalau Huang dengan penyakitnya tidak akan bisa membahagiakan Soyeon dan justru malah akan jadi beban. Huang pun makin depresi dengan keadaannya. Huang menyuruh kekasihnya pergi membelikan makanan. Cha mengunjungi Huang, tapi ranjangnya kosong dan hanya ada surat perpisahan. Cha yang tahu kalau Huang berniat bunuh diri pun segera mencari Huang. Cha akhirnya menemukan Huang hendak loncat dari atap. Seluruh rumah sakit pun heboh. Dan Inho serta Roy Kim setelah menyadari apa yang terjadi langsung bergegas ke atap. Cha mencoba membujuk Huang, tapi Huang yang sudah benar-benar putus asa akhirnya melompat dan Cha pun terbawa. Untung mereka berdua jatuh di atas matras pengaman. Melihat Cha baik-baik saja, Inho dan Roy Kim pun berpelukan. Sesaat melupakan perselisihan di antara mereka berdua. Inho dan Roy Kim pun menghampiri Cha dan Roy Kim langsung memeluk Cha. Kusip cinta segitiga antara Cha, Inho dan Roy Kim pun semakin merebak setelah kejadian ini. Sora merasa bersalah karena tidak mendengarkan nasihat Cha untuk mengkonsultasikan Huang ke psikiater. Cha membawa Huang ke bangsal kanker dan melihat banyak penderita kanker yang sakitnya lebih parah dari Huang berjuang untuk tetap hidup. Cha ingin Huang bisa menyadari betapa berharganya kehidupan itu. Inho keceplosan saat ngobrol dengan Cha kalau mereka pernah berlibur ke Aewol. Padahal Inho perginya sama Choi. Cha pun jadi semakin curiga. Cha bertanya pada Irang bagaimana ia bisa kenal dengan Eunso. Irang menjawab kalau mereka ngeles di akademi melukis yang sama. Choi berkata pada Inho kalau Eunso juara dua lomba melukis dan Choi ingin Inho mengucapkan selamat pada Eunso. Choi mengajak Inho makan malam bersama Eunso. Inho mengucapkan selamat atas prestasi melukis Eunso. Inho bertanya bagaimana Eunso bisa dekat dengan Irang. Dengan enteng, Eunso menjawab kalau ia sengaja mendekati Irang karena ia kepo dengan kehidupan keluarga Inho. Belum selesai Inho terkejut dengan jawaban Eunso, tiba-tiba Irang datang. Irang pun terkejut melihat ayahnya duduk semeja dengan Eunso dan Choi. Ternyata ini semua adalah rencana Eunso yang sudah muak hidup sebagai anak haram. Eunso pun langsung memberitahu Irang kalau ayahnya selingkuh dengan Choi. Irang pun terkejut dan lalu pergi. Inho mengejarnya. Sampai di rumah, Irang langsung memberitahukan hal ini pada Nyonyak Wak. Wak langsung menghajar dan mengomeli putranya. Inho memberitahu ibunya kalau ia selingkuh dengan Choi. Inho menjelaskan kalau ia menghamili Choi di Amerika Serikat. Dan sekarang Choi bekerja di rumah sakit yang sama dengannya. Wak berpesan pada Inho agar Cha jangan sampai tahu tentang hal ini. Dan ia minta Inho mengizinkan Irang untuk sekolah seni. Inho mengatakan pada Irang kalau ia mengizinkan Irang ke sekolah seni. Dan ia juga meminta Irang jangan memberitahu ibunya tentang perselingkuhan ini. Irang pun setuju. Saat mengantar buku ke ruangan ayahnya, Jungmin melihat pesan dari Choi untuk bertemu dengan Inho di sayap timur. Penasaran, Jungmin pergi ke tempat itu. Dan benar saja, ia mendapati ayahnya sedang bermesraan dengan Choi. Di akademi melukis, Irang adu mulut dengan Eunso. Jungmin akhirnya menanyai ayahnya apakah ia berselingkuh dengan Choi. Inho pun mengakui hal itu. Jungmin lebih terkejut lagi saat Tau Irang dan Kwok sudah tahu duluan tentang hal ini. Jungmin kecewa pada ayahnya dan minta agar Cha jangan sampai tahu tentang hal ini supaya ia tidak syok. Jungmin pun langsung menghampiri ibunya dan menyampaikan perasaan sayangnya pada sang ibu. Orang tua Jison menyebarkan di internet kalau seorang aktor bernama Minjun telah menghamili putri mereka. Jison mengatakan pada orang tuanya kalau Minjun bukanlah ayah dari bayinya. Tiba-tiba Minjun dan Ejunnya datang. Minjun mengakui kesalahannya dan ia siap bertanggung jawab penuh. Tapi sekali lagi, Jison berkata kalau Minjun bukanlah ayah bayinya. Di rumah, situasi jadi awkward. Hanya Cha sendiri yang belum tahu kalau Inho berselingkuh dengan Choi. Mereka berempat sepakat untuk merahasiakan hal ini dari Cha. Jungmin memperingatkan ayahnya untuk menentukan pilihan Cha atau Choi tiga tahun lagi setelah residensi Cha selesai. Inho mengakui soal perselingkuhannya ke Roy Kim. Inho minta Roy Kim gak usah ngasih tahu soal hal ini ke Cha. Tapi Roy Kim hanya menjawab, gue gak janji loh ya. Roy Kim bertemu dengan Choi. Ia menyindir Choi soal perselingkuhannya dengan Inho. Kwak bertemu dengan Oh untuk memastikan kalau Oh juga belum tahu soal perselingkuhan Inho. Roy Kim sudah gatau ingin memberitahu Cha soal perselingkuhan Inho. Tapi tiba-tiba ia membatalkan niatnya. Cha melihat seorang suster sedang melihat akun Instagram Choi. Cha melihat postingan Choi yang memamerkan gelang yang sama dengan miliknya. Cha minta ID Instagram Choi dari si suster. Cha pun langsung men-stalking semua postingan Choi. Ternyata semua tempat yang Inho mengaku kunjungi untuk konferensi kedokteran sama dengan tempat di mana Choi pergi berlibur. Termasuk Aewo yang sempat Inho sebut saat keceplosan. Di satu pos, bahkan terlihat jelas wajah Inho terpantul di kaca. Cha pun akhirnya sadar kalau suaminya selingkuh dengan Choi. Cha langsung memintamun menukar kembali jadwal stasenya di kedokteran keluarga. Kwak mengajak seluruh keluarga merayakan ulang tahun Cha di restoran mewah. Irang dan Jungmin mengatai ayahnya tukang selingkuh. Jelas Inho sudah kehilangan respect sebagai kepala keluarga. Cha pun datang, tapi Choi juga ada di situ. Dengan dingin, Cha berjalan menghampiri meja keluarganya. Inho dan yang lain menyambut Cha dengan hangat, tapi Cha hanya bisa membalas kehangatan mereka dengan senyum kecut. Pikirannya tentu berkecamuk dengan fakta yang baru ia ketahui. Di pikirannya, mungkin ia iri dengan selingkuhan suaminya yang bisa mendapatkan cinta Inho. Padahal ironisnya, di sisi lain, Choi memandangi Cha dan keluarga ini dengan iri. Berangan bisa merayakan ulang tahun bersama keluarganya seperti Cha. Memang ya, manusia selalu mengingini apa yang mereka tak punya. Tiap anggota keluarga bergiliran memberikan Cha hadiah ulang tahun. Tapi tetap hal itu tidak bisa membuat Cha bahagia. Saat Inho hendak memotong kue ulang tahun, tiba-tiba Cha mendorong kepala Inho ke dalam kue. Muka Inho pun tentu jadi belepotan. Semua orang terkejut, tapi Cha dengan enteng mengatakan kalau ia hanya bercanda. Dalam perjalanan pulang, suasana pun jadi krik-krik. Inho mencoba mencairkan suasana, tapi setiap ucapan Inho dibalas Cha dengan majestinisme. Irang kemudian mengingatkan tentang peristiwa lucu yang terjadi pada saat pernikahan Cha dan Inho. Tapi Cha yang memang lagi lapil kayak lagi dapet, malah jadi menangis. Semuanya pun bingung melihat Cha menangis. Cha kemudian keluar dari mobil dan berjalan kaki pulang sendirian. Sekeluarga tentu bertanya-tanya, itu Cha kenapa ya? Jangan-jangan dia udah tahu lagi kalau Inho selingkuh. Cha pergi ke firma hukum untuk mencari tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya setelah mengetahui kalau suaminya selingkuh. Konsultan hukum menyarankan Cha untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya. Lari maraton tidak lagi bisa membawa kebahagiaan untuk Cha. Roy Kim menyapa Cha yang murung. Tapi Cha menjawab kalau segalanya terasa hampa dan tidak bermakna. Roy Kim kemudian mengajak Cha ikut baksos. Cha memikirkan ajakan Roy Kim. Di rumah, Cha berkata ke seluruh anggota keluarga kalau ia akan menginap di asrama residen. Cha menyerahkan urusan rumah tangga ke tangan mereka semua. Cha berkata ke Inho kalau ia akan mulai menginap di asrama lebih cepat karena ia ingin ikut baksos. Cha pun pamit ke Inho dan Kwak. Firasat nyonya Kwak mengatakan kalau Cha tak akan kembali lagi ke rumah ini. Di asrama, Sora terkejut melihat Cha. Cha mengatakan kalau mulai sekarang ia akan menginap di asrama. Di kafe, saat hendak menemui Sora, Jung Min melihat ibunya. Jung Min pun jadi salting dan akhirnya pergi. Inho pun memutuskan untuk ikut baksos juga sama seperti istrinya. Hari baksos pun tiba. Semua tokoh penting di cerita ini mengikuti baksos itu. Inho menyediakan tempat untuk Cha dibes. Tapi Cha malah duduk bersama Roy Kim. Mereka pun akhirnya sampai di desa tujuan. Semua orang pun bersiap. Cha sengaja ikut kunjungan ke rumah supaya ia bisa menjauh dari suaminya yang kalau di istilah perbaksosan, buka meja. Selama kunjungan rumah, Cha melayani para pasien dengan segenap hati. Bahkan ada pasien diabetes yang tidak hanya Cha periksa, tapi Cha juga mencuci kakinya. Berjanji akan datang kembali di kesempatan lain dan bahkan memasakkan makanan untuknya. Sungguh Cha adalah contoh dokter yang passionate dalam pekerjaannya. Dokter Li pun sampai memuji kebaikan Cha. Semua orang melakukan pekerjaannya di baksos. Nyonya Oh mengunjungi Choi untuk berterima kasih karena telah memeriksanya saat check up beberapa waktu lalu. Nyonya Kwak juga mengunjungi Choi, meminta Choi untuk meninggalkan putranya. Tiba-tiba kepala desa berteriak minta tolong seseorang mengobati ayahnya yang ada masalah buang air besar. Para dokter pun setuju Inho yang harus turun tangan karena penyakit ini sesuai dengan spesialisasi Inho. Dengan berat hati, Inho pun melakukan kunjungan ke rumah Kades. Setelah melewati medan yang sulit, akhirnya mereka sampai. Ternyata, ayah si Kades sudah beberapa hari tidak bisa BAB. Setelah melakukan sebuah manuver di mana Inho harus memasukkan tangannya ke dalam anus si ayah. Akhirnya, feset sang ayah pun bisa keluar. Sungguh ini pekerjaan yang berat buat Inho. Choi mengalami nyeri ulu hati dan harus dilarikan ke rumah sakit. Malamnya, tiba acara masak bersama. Roy Kim yang ternyata piawai memasak sangat mesra masak bersama dengan Cha. Inho pun cemburu melihatnya. Tak mau kalah, Inho pun coba membuat saus. Tapi karena kecerobohannya, saus itu malah tumpah ke bajunya. Padahal, ia baru saja ganti baju karena baju yang tadi bau TAI. Inho pun terpaksa memakai baju perempuan milik penduduk desa. Tampaknya Inho mengalami kesialan beruntun akibat karma karena sudah berselingkuh. Jadi pesan moral di film ini adalah jangan selingkuh ya guys. Saat makan bersama, orang-orang pun mulai mabuk. Dr. Yoon dan Dr. Lim selalu berseteru. Ternyata hal itu karena Dr. Yoon pernah mengkhianati cinta adik perempuan Dr. Lim yang bernama Bong Suk. Saat bermesraan dengan Jung Min, tak sengaja Sora melihat video makan malam ulang tahun Cha di handphone Jung Min. Sora pun akhirnya tahu kalau Cha adalah istri Inho dan ibu Jung Min. Saat karaoke naik, Inho dan Roy Kim yang sudah mabuk parah bernyanyi bersama. Terbawa suasana, tak sengaja Inho memanggil Cha dengan panggilan sayang. Merasa pasrah rahasia hubungannya dengan Inho sudah terbongkar, Cha akhirnya ikut nyanyi karaoke. Rekan-rekan Jung Min mengatakan padanya kalau mereka sudah tahu bahwa Cha adalah istri dari Inho. Sora pun merasa bersalah karena selama ini sudah bersikap kasar dan tidak sopan pada Cha yang ternyata adalah ibu dari kekasihnya. Tiba-tiba seorang pasien wanita yang sedang memasuki persalinan datang. Cha membangunkan Inho sementara Jung Min mencari dokter yang tidak mabuk. Inho memimpin persalinan, tapi ia terlalu mabuk sehingga Cha menggantikan posisinya. Sementara Inho membiarkan tangannya menjadi objek kengkeraman sang pasien. Wah, kalian sekali-sekali mesti ngerasain kengkeraman wanita yang lagi melahirkan. Cha akhirnya berhasil membantu sang ibu melahirkan dengan selamat. Cha berterima kasih pada Roy Kim karena telah mengajaknya ikut Baksos. Cha mendapat banyak pengalaman berharga sebagai seorang dokter di Baksos ini. Cha mengatakan, kalau tampaknya sekarang semua orang sudah tahu kalau ia adalah istri dari Inho. Roy Kim akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan pada Cha kalau ia tahu soal perselingkuhan Inho dengan Choi. Cha mengatakan, kalau ia untuk sekarang akan pura-pura tidak tahu soal perselingkuhan ini demi Jung Min dan Irang. Choi akhirnya pulang dari rumah sakit. Eunso berkata pada Choi kalau Choi sakit karena ngebet ingin punya suami. Eunso berkata kalau ia sudah tidak lagi menginginkan figur seorang ayah. Cha secara resmi mengaku ke rekan-rekannya kalau ia adalah istri dari Inho. Choi berencana menjual seluruh aset warisan ayahnya dan uangnya akan ia pakai untuk pindah ke Amerika Serikat. Para warga menyerahkan hasil pertanian mereka sebagai tanda terima kasih untuk para dokter. Mereka berhenti di res area. Sora kesal pada Jung Min karena selama ini merahasiakan kalau Cha adalah ibunya. Kembali ke rumah sakit, Cha memberitahu Choi kalau mulai besok ia akan stase di Departemen Kedokteran Keluarga. Choi akhirnya meminta Inho untuk memutuskan mau pilih dia atau Cha. Inho berkata kalau ia belum berani menceraikan Cha. Choi mengembalikan gelang pemberian Inho dan lalu pergi. Jung Min bertanya pada Roy Kim apakah ia dekat dengan ibunya. Roy Kim menjawab kalau hubungan ia dan Cha hanyalah sebatas teman. Kwak bertemu dengan Profesor Park membicarakan soal lahan investasi mereka. Kwak berkata kalau ia harus membicarakan dulu soal investasi ini dengan anaknya. Park menjawab kalau sebaiknya Kwak tidak usah menceritakan soal investasi ini ke siapapun. Ses banget gak sih? Saat makan-makan Inho dan Cha minta maaf karena selama ini telah merahasiakan hubungan mereka dari rekan-rekan mereka. Cha ngobrol dengan Roy Kim. Roy Kim sedang mengkhawatirkan penyakit Jison yang semakin parah. Roy Kim berkata kalau Inho tidak pantas memilih Ki Cha. Cha menjawab kalau sekarang ia hanya ingin fokus menyelesaikan residensinya. Saat naik taksi Jung Min menegur Sora mengatakan kalau ia harus lebih sopan tidak hanya kepada Cha tapi juga ke semua orang. Jung Min berkata kalau selama ini Sora berlagak egois dan sombong mentang-mentang pintar. Sora tidak terima dengan ucapan Jung Min dan ia pun keluar dari taksi. Cha mengantar Inho yang mabuk pulang. Cha menemukan gelang Choi jatuh dari saku Inho. Cha bermalam di rumah ibunya. Cha bertanya Mi Mami kok dulu tahan sih sama papi padahal papi kan gak pinter cari duit terus sering memperlakukan Mami dengan buruk lagi. Oh menjawab kalau ia bertahan di pernikahan bukan demi dirinya sendiri tapi demi Cha. Oh tidak tahan kalau anaknya harus tumbuh dewasa tanpa sosok ayah. Esoknya di asrama Inho menyerahkan mesin pembuat kopi untuk Cha tapi Cha tetap memperlakukan Inho dengan dingin. Setase Cha di Departemen Kedokteran Keluarga pun dimulai. Choi membimbing Cha seperti tidak ada apa-apa di antara mereka berdua. Di akademi melukis Eunso menggoda irang dan mereka berdua akhirnya berkelahi. Tangan Eunso pun cedera. Cha melihat Choi pergi dengan Inho. Cha membututi mereka berdua sampai ke rumah sakit. Ternyata mereka menjemput Eunso yang tangannya sudah diperban. Eunso berkata pada Inho kalau ini adalah ulah irang. Cha pun syok mendapati kalau Eunso adalah anak hasil selingkuhan Inho dengan Choi. Di rumah sakit Sora melihat Cha sedang gundah. Sora pun mengajak Cha jalan-jalan naik mobil sportnya. Sora berkata kalau ia tahu Inho selingkuh dengan Choi. Hujan pun turun seolah menghapus perselisihan antara Cha dan Sora. Choi mengomeli Eunso yang tangannya terluka. Eunso berkata kalau iranglah yang mulai ngajak berantem duluan. irang menemui Mihe dan menceritakan soal perselingkuhan ayahnya. Sora mengajak Cha ngobrol-ngobrol. Sora berkata kalau ketika ia masih kecil ayahnya juga selingkuh dari ibunya sehingga ia tahu apa yang Cha rasakan sekarang. Cha berkata kalau ia tahu Sora pacaran sama putranya. Cha membuang mesin kopi dan gelang pemberian Inho ke kantor suaminya itu. Dengan geram Cha menemui Choi yang sedang rapat. Cha meminta Choi bicara dengannya di kantor Choi. Cha meminta Choi segera menyuruh Inho juga datang ke kantor Choi. Wah perang dunia ketiga nih. Cha minta penjelasan dan Choi menjelaskan kalau Eunso adalah anak hasil perselingkuhan ia dan Inho. Dan awal perselingkuhan mereka bermula ketika mereka berdua bertemu di Amerika Serikat. Inho tampak siap memutuskan hubungannya dengan Choi. Tapi Choi tidak mau mereka berdua putus. Cha berkata gue gak peduli lu berdua mau putus apa enggak. Yang penting sekarang jangan ganggu gue menyelesaikan residensi gue. Cha meminta Choi bekerja di rumah sakit lain. Inho mengambil gelang yang dibuang Cha di kantornya. Inho berkata pada Cha kalau semua orang rumah sudah tahu soal perselingkuhannya. Cha jadi makin kesal karena hanya dia sendiri yang baru tahu soal perselingkuhan suaminya. Roy Kim mendengar pertengkaran mereka. Jison akhirnya berhasil melahirkan bayinya tapi ia menolak perawatan lebih lanjut untuk kankernya. Jison berkata bahwa toh kankernya juga sudah terminal percuma juga diobatin. Jung Min masih bertengkar dengan Sora. Cha berkata pada Irang kalau ia sudah tahu soal perselingkuhan Inho. Eunso kesal karena cedera tangannya butuh waktu lama untuk sembuh dan kemungkinan bisa membuat ia gagal masuk ke universitas seni yang bergengsi. Eunso mengeluh ayah gua udah diambil dari gua sekarang karir melukis gua yang dicuri dunia gak adil banget sih. Sora berkata pada Jung Min kalau ia dan Cha sudah tahu soal perselingkuhan Inho. Anggota keluarga bertanya pada Inho udah sekarang papi pilih deh mami atau coy. Inho malah memberikan jawaban menggantung kalau ia tak akan menceraikan Cha. Mihe yang sudah tahu soal perselingkuhan Inho mencoba menghibur Cha. Inho tampaknya lebih memilih Cha ketimbang Choi. Choi menemui Cha berkata kalau ia akan pindah rumah sakit kalau Cha menceraikan Inho. Cha tentu keberatan tapi Choi berkata lu jangan sok suci ya inget gak kalau dulu lu yang pertama kali mencuri Inho dari gua jadi lu tuh juga pelakor gak ada bedanya sama gua. tiba-tiba terjadi korsleting yang memicu kebakaran di asrama alarm berbunyi dan para residen pun berhamburan keluar Inho dan Roy Kim yang mendengar soal kebakaran langsung mencari Cha Inho bak pahlawan berusaha ke kamar Cha sayang Roy Kim sudah menyelamatkan Cha duluan Jung Jung Min menghampiri ibunya berkata kalau ia sudah tahu dari Sora bahwa Cha sudah tahu soal perselingkuhan Inho Jung Min mengajak Cha pulang tapi Cha mendapat kabar kalau Roy Kim menawarkan tempat menginap untuk para residen Sora menemani Cha yang menginap di rumah Roy Kim di rumah Roy Kim bercerita pada Cha kalau ia diadopsi di Amerika Serikat dan ia kembali ke korsel untuk mencari orang tua kandungnya Cha berterima kasih atas semua pertolongan Roy Kim Sora yang tahu kalau Roy Kim menyukai Cha menyuruh Roy Kim untuk cepetan nembak Cha Sora memberitahu Roy Kim kalau perselingkuhan Inho dan Choi membuahkan seorang anak Jung Min memberitahu ayahnya kalau Cha menginap di rumah Roy Kim hal itu membuat perasaan Inho sama Roy Kim berubah dari sebal menjadi geram saat rapat Inho berselisih pendapat dengan Roy Kim yang berujung menjadi perdebatan sengit di WC Inho berkata pada Roy Kim lo gak usah ngatain gue tukang selingkuh deh lo sendiri juga demen sama istri orang di IGD dokter Yun dan Lim kembali bertengkar soal bongsuk Inho dan Roy Kim mencoba meleraikan mereka berdua tapi Roy Kim malah membela Lim sementara Inho malah membela Yun perasaan Inho sama Roy Kim pun berubah dari geram menjadi murka sementara itu Cha dan Jung Min mengantar ke pulangan Jison Jung Min menyerahkan bolpen pemberian ayahnya kepada Jison Cha ke IGD mendapati suaminya sedang gelut sama Roy Kim Ternyata Inho dan Roy Kim berantem soal dokter Cha Cha menghentikan pertengkaran mereka berempat Cha mengomeli Inho dan Roy Kim yang bertingkah ke kanak-kanakan Inho dan Roy Kim nyaris berantem lagi tapi encok Inho kumat Cha bertemu dengan Jison yang hendak pulang tapi tiba-tiba Jison mengeluh sakit perut Cha akhirnya mengirim Jison ke Departemen Kedokteran Keluarga dan di sana ia diperiksa oleh dokter Choi mengetahui kalau Jison adalah pasien Departemen Bedah dan curiga kalau kondisi Jison tidak bagus Choi menyarankan Jison untuk diopnama kembali Residen dari Departemen Kedokteran Keluarga yang menangani Jison mengkonsultasikan Jison ke Departemen Bedah dan Residen yang menangani kasus Jison adalah Jung Min lagi Setelah memeriksa Jison dan mengkonsultasikan kondisinya ke Profesor Jung Min yang lelah dan ngantuk dengan terbata-bata menjelaskan kondisi Jison dan mengatakan kalau Jison harus diopnama lagi untuk diobservasi tapi Jison sudah kebelet pulang dan tidak mendengarkan anjuran Jung Min Hasil ujian irang kurang bagus karena tangannya yang cedera Hyunso berhenti dari akademik melukis Choi kembali meminta Cha untuk segera bercerai dan keluar dari rumah sakit Gusan Cha membalas lah dulu pas gue hamil kecelakaan sama Inho lu juga tiap hari memandangi gue kayak sampah masyarakat yaudah sekarang lu gue bales Choi menjawab cukup pokoknya lu mesti keluar dari rumah sakit ini kalau enggak gue beberin semuanya dan kita lihat aja orang-orang miha ke siapa Choi lalu mengeluh pada Inho lu kok enggak peduli sih sama Eunso pokoknya gue enggak mau tahu gue mau Cha keluar dari sini dan Eunso memiliki seorang ayah Inho meminta Choi untuk bicara lagi nanti setelah kerja Jungmin tiba-tiba panik karena Jison dilarikan kembali ke UGD Jungmin melihat hasil CT scan-nya dan segera leucocytosis dan CRP meningkat hasil ronsen juga menunjukkan adanya udara bebas di rongga dada CT scan menunjukkan perforasi ulkus lambung dan asites intinya kondisi Jison sudah sangat buruk Roy Kim segera melakukan operasi darurat tapi terlambat Jison akhirnya meninggal Inho berkata pada istrinya kalau ia akan putus dengan Choi Inho menyampaikan hal itu pada Choi Inho berkata kalau ia dan istrinya telah melalui banyak hal Choi tentu tidak bisa menerima keputusan Inho sementara itu Jungmin merasa bersalah karena telah membiarkan Jisho pulang dan ia pun kabur wali kelas irang menelpon Cha mengatakan kalau nilai ujian irang jelek Cha yang membiarkan irang sibuk dengan melukisnya Cha menyalahkan Inho balik mengatakan kalau situasi rumah yang buruk akibat perselingkuhan Inho lah yang membuat irang tidak bisa belajar dengan tenang Roy Kim melayat ke pemakaman Jison tak lama kemudian Inho dan Cha menyusul keluarga Jison menyalahkan Jungmin dan minta Inho dan Cha mempertanggungjawabkan anaknya Sora akhirnya menemukan Jungmin yang bersembunyi di tempat karaoke setelah mengetahui detail cerita dari Cha Inho pun berkata kalau ia akan melimpahkan kesalahan ke Departemen Kedokteran Keluarga untuk menyelamatkan Jungmin Cha kembali menemui Ibu Jison untuk menyampaikan bela Sungkawa dan meminta Ibu Jison Legowo melepaskan kepergian putrinya Cha melihat Inho menggunakan kartu disabilitas milik Cha untuk parkir sembarangan dan respek sama suaminya Cha berkata pada Irang kalau ia akan menyelesaikan masalahnya dengan Inho Inho memberikan wejangan pada Jungmin kalau dokter harus membuat keputusan yang tepat karena setiap keputusan bisa menyangkut hidup mati seseorang tapi hal yang lebih penting adalah menanggung konsekuensi dari setiap pilihan dan belajar dari setiap kesalahan itulah yang membuat seseorang menjadi dokter Min pun akhirnya melayat ke pemakaman Jison dokter Lim menyuruh Choi waspada karena tampaknya Inho akan melimpahkan kesalahan di kasus Jison ke Departemen Kedokteran Keluarga dan khususnya Choi Cha berkata pada Roy Kim kalau ia acapkali lupa minum obat imunosupresan Roy Kim meminta Cha untuk menyisakan setengah dari energi yang ia berikan ke pasien untuk ke dirinya sendiri Choi melabrak Inho mengatakan kalau jelas Jung Min lah yang salah karena berkata Jison baik-baik saja Inho bersih keras kalau Jison waktu itu sedang berada di bawah penanganan Choi jadi keputusan akhir untuk memulankan pasien seharusnya tetap berada di tangan Choi dan Choi lah yang salah dalam kasus ini mereka berdua terus melempar kesalahan Kwak akhirnya mengirim uang investasinya ke Profesor Park Kwak mengajak Nyonya Oh berobat ke kedokteran tradisional Cha menyiapkan makanan untuk hari peringatan meninggalnya ayah mertuanya Kwak dan Inho membantu Cha Cha minta Kwak untuk belajar menyiapkan perjamuan ini sendiri karena Cha tak akan selamanya berada di rumah ini Kwak tampak ogah-ogahan menyiapkan makanan saat makan Kwak berkata kalau lain kali kayaknya acara peringatan ini ditiadakan aja deh ternyata ngomong gitu adalah karena ia sedang dekat dengan Profesor Park setelah makan Cha berkata kalau ia tahu Inho menggunakan kartu disabilitas Cha untuk parkir sembarangan dan mengantar jemput Choi hal itu tidak hanya amoral tapi juga membuat Cha muak dan menunjukkan kalau Kwak telah salah mendidik Inho Cha tidak bisa lagi menghormati Inho dan Cha akhirnya minta untuk bercerai Inho kemudian mimisan dan pingsan Ternyata Inho hanya berpura-pura pingsan Inho memohon pada istrinya agar jangan menceraikannya Inho juga berjanji akan memutuskan hubungan dengan Choi tapi niat Cha untuk bercerai sudah bulat semua orang rumah mendengar perkataan Cha dan nyonya Kwak pun sedih mendengar Cha ingin bercerai Inho memberitahu Kwak kalau Choi mendapat warisan sebesar 100 miliar won dari ayahnya Cha meminta maaf pada kedua anaknya karena pada akhirnya perceraian ini pun harus terjadi Inho dengan geram mencabu stiker disabilitas yang menjadi biang permasalahan supaya tidak menceraikannya Roi Kim menjelaskan penyebab kematian Jison pada kedua orang tuanya sehingga mereka tidak jadi menuntut Jung Min sebenarnya mereka sudah tahu kalau penyakit putri mereka terlalu parah mereka hanya ingin mencari kambing hitam mereka pun sudah memaafkan Jung Min alasan Jison lebih memprioritaskan bayinya ketimbang nyawanya sendiri adalah karena ia tahu ajalnya sudah dekat dan kehadiran sang bayi akan menemani kedua orang tuanya ketika ia sudah tidak ada lagi memikirkan perceraian membuat In Ho jadi tak fokus bekerja di kantin dokter Yoon dan Lim kembali bertengkar In Ho berkata pada Choi kalau Cham meminta bercerai dan Choi senang mendengarnya In Ho terus mengirimkan gombalan bapak-bapak untuk meminta maaf pada istrinya Cham mendapati putranya sedang bercumbu dengan Sora Roy Kim akhirnya ke kantor polisi untuk memeriksakan DNA demi mencari kedua orang tua kandungnya polisi mengatakan kalau peluang Roy Kim menemukan orang tuanya lewat pemeriksaan DNA ini sangatlah kecil Cha jadi semakin bersemangat menjalani pekerjaannya sakit bahunya Oh semakin parah sehingga ia berhenti bekerja malamnya penyakit Oh begitu parah sampai-sampai ia tidak bisa tidur Cha datang hati ibunya sedang kesakitan esoknya Cha langsung membawa ibunya ke rumah sakit setiap dokter memberikan jawaban yang berbeda sesuai spesialisasi mereka masing-masing sehingga Oh malah jadi makin kebingungan sebenarnya Oh ini sakit apa akhirnya Oh diopname Inho menjenguk ibu mertuanya dan berkata kalau ia akan membantu semaksimal mungkin Inho akhirnya memberikan hak kepemilikan rumah pada Cha tapi Cha berkata pada suaminya kalau nasi sudah menjadi bubur mengetahui Oh dirawat di rumah sakit Wak pun segera menjenguknya ternyata Oh akhirnya dipegang oleh Departemen Kedokteran Keluarga dan dokter yang merawatnya adalah Choi Cha pun terkejut mengetahui hal itu Cha memberitahu Oh kalau dokter Choi adalah mantan kekasih Inho semasa kuliahnya dan sebaiknya ia ganti dokter saja tapi Oh tidak setuju dan ingin tetap dirawat oleh Choi Cha meminta Choi untuk tidak usah merawat ibunya dan diganti dengan dokter lain saja tapi Choi juga tidak menggubris peringatan Cha malamnya Inho mengajak seluruh keluarganya dan juga Oh makan malam di restoran mewah Inho bahkan memberikan Oh uang dengan cara yang cringe Kwak kemudian mendapati Profesor Park sedang makan dengan wanita lain si wanita malah menyerang nyonya Kwak mengatainya seorang pelakor saat Inho datang si wanita malah berkata Oh ini anak si pelakor yang selingkuh dan punya anak haram mendengar hal itu Oh pun menjadi sangat syok seperti kurang kebetulan tiba-tiba Choi datang bersama Eun So Inho meminta Choi dan putrinya pergi dan makan di tempat lain saja Inho lalu menghadap ke ibu mertuanya siap menerima penghakiman Eun So bertanya pada ibunya Mi kenapa mami gak cari cowok lain aja sih Choi menjawab kalau ia sudah terlanjur suka sama Inho Eun So mengajak ibunya untuk kembali ke Amerika Serikat Inho mengaku dan minta maaf atas perselingkuhannya kepada ibu mertuanya Oh menyadari kalau Inho selingkuh dengan Choi dokter yang menanganinya Oh menyuruh Inho jangan minta maaf pada dirinya tapi minta maaflah ke istrinya soal Cha yang menginginkan perceraian Oh menyerahkan hal itu kepada mereka berdua Cha mengantar ibunya ke rumah sakit untuk mengambil barang-barangnya Oh bersih keras ingin pulang karena ia tak mau dirawat oleh Choi tapi tiba-tiba spesialis Saraf yang menangani Oh menelpon Cha mengatakan kalau hasil CT scan menunjukkan bahwa Oh mengalami stroke Oh pun langsung di terapi malam itu juga terapi pun berhasil dan nyonya Oh dirawat di ICU Cha pergi ke kantor Choi untuk bicara tapi Choi tak ada di situ Cha tak sengaja melihat berkas-berkas dan laptop di meja Choi mendapati kalau ternyata Choi menangani penyakit ibunya dengan sungguh-sungguh setelah keluar dari ICU Oh ingin segera pulang tapi Cha berusaha menghalangi ibunya Irang datang ke kantor Choi Irang minta maaf karena telah melukai tangan Eunso Irang meminta pada Choi agar memutuskan hubungan dengan ayahnya sebagai gantinya Irang tidak akan masuk ke sekolah seni tahun ini sama seperti Eunso Irang juga memohon pada Choi Jung Min dan Cha menjenguk Oh mereka menyiapkan pesta kejutan untuk Oh Inho hanya bisa memandangi dengan sedih Choi menghubungi rekan profesornya di Amerika Serikat untuk berkonsultasi tentang penyakit Oh atas nasihat Mihe Cha hendak memindahkan ibunya ke rumah sakit lain saja Choi menghampiri Cha mengatakan kalau ia sudah tahu bahwa penyakit yang diderita Oh adalah polimialgia reumatica dan giant cell arthritis penyakit autoimun yang sangat langka Choi juga berkata kalau ia bisa mengobati Oh Cha pun tidak jadi memindahkan ibunya Cha berterima kasih pada Choi dan Choi menyuruh Cha menyampaikan pada Irang agar masuk ke sekolah seni sesuai rencananya tidak perlu merasa bersalah atas apa yang menimpa Ehunso Choi berkata kalau Ehunso dan Irang sudah cukup menderita dengan drama ini Cha menyampaikan surat aplikasi perceraian pada Inho Inho tidak mau bercerai dan kalau Cha bersih keras Inho akan membawa hal ini ke pengadilan Inho bertemu dengan Choi memberitahu soal Cha yang ingin bercerai lalu minum sampai mabuk Inho bangun dan mendapati dirinya tertidur di pinggir jalan Kwok menelpon Profesor Park tapi Park tidak mengangkat telponnya sebuah surat dikirim ke rumah Inho dan Kwok membukanya dan ternyata surat itu adalah surat dari pengadilan yang menyangkut perceraian dengan Cha Kwok sangat sedih melihat surat itu Inho menanyakan soal surat itu pada Cha Cha menjawab kalau ia menyiapkan surat itu karena Inho yang mulai duluan mengatakan kalau ingin membawa perceraian ini ke pengadilan polisi menelpon Roy Kim mengatakan kalau mereka sudah menemukan orang tua Roy Kim Roy Kim meminta Cha untuk menemani ke kantor polisi Jung Min berkata pada Sora kalau ia ingin cuti dari residensi dan mengikuti pelatihan militer Sora menjawab kalau ia akan menunggu Jung Min Oh yang sudah pulih dan mau keluar dari rumah sakit datang menemui Choi Oh berterima kasih pada Choi dan memberikannya sepucuk surat surat itu mengatakan kalau Oh tahu Choi berselingkuh dengan putranya Oh hanya berharap Choi bisa menjadi ibu dan pribadi yang lebih baik Di kantor polisi Roy akhirnya bertemu dengan ayahnya dan juga kakak-kakaknya Roy Kim ternyata adalah bungsu dari empat bersaudara Sayang ibu Roy Kim sudah meninggal Tapi ternyata keluarga Roy Kim ada maunya Mereka ingin Roy Kim mendonorkan sum-sum tulangnya untuk ayah Roy Kim yang menderita leukimia Roy Kim pun kecewa Cha mengajak Roy Kim lari ke rumah sakit sambil teriak untuk meluapkan kekecewaan mereka berdua Cha terpilih menjadi resident of the month di WC Cha tiba-tiba batuk darah Cha segera memeriksakan diri ke Roy Kim Cha mengaku kalau ia sering lupa minum obat imunosupresannya Roy Kim menyampaikan kalau hasil CT scan dan USG Cha menunjukkan asites penurunan densitas liver rasio liver to spline yang rendah edema venaportal dan evosipleura Roy Kim menyimpulkan kalau Cha mengalami reaksi penolakan transplantasi organ sehingga Roy Kim menyarankan untuk Cha diopname dan menjalani perawatan secara intensif Cha minta waktu untuk mengurus residensinya dulu Cha segera mengurus semua pasiennya dan menyelesaikan semua tugas residensinya kakak Roy Kim kembali menemuinya untuk menanyakan apakah ia bersedia mendonorkan sum-sum tulangnya Roy Kim meminta tolong Sora untuk menjalankan pemeriksaan CT scan liver dengan ketebalan 1 mm khusus untuk protokol transplantasi liver MRI dan tes fungsi liver tentu kita tahu dong untuk apa Roy Kim menjalankan pemeriksaan ini polisi menghubungi Kwak memberitahunya kalau ia telah menjadi korban skam investasi lahan rumah sakit Kwak segera menghubungi Profesor Park Park berkata kalau ia juga telah tertipu dan sekarang ia sudah dekat dengan wanita yang kemarin Kwak temui di restoran Park meminta Kwak untuk melupakan dirinya teman sekolah Kwak yang uangnya Kwak pinjam telah mendengar kabar soal skam itu dan segera menagih hutang Kwak Kwak pun panik Cha tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan pada dokter Li dan Moon serta berpesan agar mereka menjadi dokter yang baik Li dan Moon pun kebingungan dokter Yun dan Lim lagi-lagi bertengkar Kwak menemui pengacara ditemani Inho untuk membicarakan masalah pembagian harta apabila Inho dan Cha jadi bercerai sang pengacara mengatakan kalau semua aset Inho akan dibagi secara 50-50 dengan Cha soal bangunan Kwak yang dibeli dengan nama Cha akan sepenuhnya menjadi milik Cha sementara Kwak malah akan terancam hukuman penjara dan denda untuk penggelapan pajak Inho terkejut soal pemilihan bangunan itu atas nama Cha Kwak ingin segera menjual bangunan itu bahkan kalaupun harganya lagi turun di pasaran Inho bertanya untuk apa dan Kwak akhirnya mengaku kalau ia kena skam investasi lahan rumah sakit Inho pun marah pada ibunya karena telah membuat keputusan finansial yang sangat ceroboh dan tak bertanggung jawab Kwak ingin meminjam uang 300 juta won dari Inho untuk membayar hutangnya tapi Inho juga tidak punya uang sebanyak itu Inho menjelaskan soal masalah Kwak dan meminta Cha mau menjual bangunan itu Cha ternyata sudah tahu soal pembelian bangunan atas namanya tapi yang menolak menjual bangunan yang Cha anggap miliknya itu Cha mendapat pasien wanita berumur 100 tahun dengan keluhan sederhana yaitu gangguan pencernaan tapi Cha adalah orang yang teliti dan mendapati kalau ternyata si pasien terkena di seksi aorta kondisi yang sangat serius dan membutuhkan penanganan segera Cha segera menyampaikan hal itu pada keluarga si pasien tapi keluarga pasien malah marah pada Cha mengatakan kalau mereka sudah berharap si pasien akan segera meninggal karena hanya menjadi beban keluarga teman sekolah Kwak mendatangi Inho untuk menagih hutang Kwak Inho segera menelpon ibunya dan Kwak meminta Inho untuk meminjam uang dari Choi Cha minta izin cuti residensi untuk sementara waktu pada dokter Lim agar ia bisa mengobati penyakit livernya Cha memohon agar bisa kembali menjadi residen di Departemen Kedokteran Keluarga setelah penyakitnya ditangani dokter Lim membawa masalah ini kerapat membicarakan apakah bisa menerima dokter Cha jadi residen lagi setelah ia cuti untuk mengobati livernya Roy Kim berkata pada Cha kalau ia bersedia mendonorkan livernya untuk Cha Cha kemudian ke rumah ibunya dan memasakkan makanan untuk sang ibu dan juga anak-anaknya Cha lalu berkata pada mereka kalau ia harus menjalani perawatan kembali untuk livernya dan kemungkinan ia harus mendapatkan transplantasi liver lagi Inho menemui Choi hendak meminjam uang darinya tapi belum sempat ia meminta Choi memberitahu Inho soal kondisi istrinya yang kemungkinan harus mendapat transplantasi liver lagi Inho pun terkejut bukan kepalang ia jadi teringat kalau ia telah sering memperlakukan istrinya dengan buruk saat istrinya masih sehat dan Inho jadi sangat menyesal Inho menghampiri Roy Kim mengatakan kalau ia bersedia menjadi donor liver untuk istrinya Inho lalu menemui istrinya mengatakan kalau ia sudah tahu soal kondisi istrinya itu dan berkata kalau ia bersedia mendonorkan livernya Cha berkata kalau ia sudah menjual bangunan kuak sesuai permintaan Inho Inho dengan tegas menjawab kalau ini bukan soal harta Inho ingin Cha memberikan kesempatan padanya untuk menjadi suami dan ayah yang baik sebelum memulai perawatan Cha berkata pada Roy Kim kalau ia memiliki satu permintaan Choi akhirnya meminta maaf pada Cha Cha berkata kalau ia telah memaafkan Choi di WC Inho mendengar kalau Roy Kim akan mendonorkan livernya untuk Cha Inho langsung menemui Roy Kim di showroom motor gede Inho bertanya lo ngapain sih kepo amat pakai acara nyumbangin liver segala ke istri gue Roy kayak dulu saat mereka lagi cek cok tiba-tiba Cha muncul dengan style yang gacor mereka bertanya pada Cha lo mau pilih liver siapa suami lo atau Roy Kim dan Cha pun langsung menunjuk ternyata Cha menunjuk sepeda motor yang ingin dinaikinya Cha menjawab kalau untuk sekarang ia tidak butuh liver Inho maupun Roy Kim Roy Kim membonceng Cha keliling-keliling naik Moge Choi hendak menjual rumah sakit peninggalan ayahnya tapi setelah dipikir masak-masak Choi berkata kalau ia ingin menjadi direktur rumah sakit itu menggantikan ayahnya Roy Kim berkata pada Cha kalau pengobatan livernya gagal dan ia harus menjalani transplantasi liver lagi sekali lagi Roy Kim menyatakan ketersediaannya untuk menjadi donor liver tapi Cha tidak meladeni Roy Kim dan malah ingin keluar dari rumah sakit sebelum menjalani perawatan lebih lanjut Cha menemui Mihe Cha lalu pulang ke rumah untuk mengurus rumah dan memasakkan makanan yang terakhir kali untuk keluarganya Cha meninggalkan surat perpisahan untuk kedua anaknya orang rumah pun terkejut mendapati kehadiran Cha Cha berkata pada irang kalau Choi sudah memaafkannya dan ia tidak perlu menunggu setahun untuk masuk ke sekolah seni Cha berpamitan pada Kwak Inho menyerahkan bangunan pembelian ibunya sepenuhnya menjadi milik Cha Inho juga menyerahkan formulir aplikasi perceraian yang sudah ia tanda tangani lalu kembali menawarkan livernya untuk Cha Inho dengan tulus ingin menolong Cha tidak mengharapkan balasan apapun Inho hanya ingin Cha bisa hidup sehat dan bahagia Inho dan Choi akhirnya resmi putus tapi mereka tetap ingin berteman baik Choi berkata kalau ia akan berhenti dari rumah sakit gusan untuk menjalankan rumah sakitnya sendiri Cha juga menemui Eunso dan berpesan padanya agar jangan hidup dalam kepahitan dan selalu menyayangi ibunya Choi hari operasi pun tiba dan Inho akan mendonorkan livernya untuk Cha Inho menyiapkan para residen dan memastikan agar operasi berjalan aman dan lancar Roy Kim menenangkan Cha sebelum operasi operasi pun berjalan dengan lancar dan Cha kembali mendapatkan kesempatan untuk hidup Cha dan Inho segera mengurus perceraian mereka Inho menjadi direktur rumah sakit Gusan yang baru sementara Cha kembali melanjutkan residensinya mereka berdua pun berpisah secara baik-baik Inho memang memiliki karir yang sukses tapi tanpa kehadiran keluarganya semua terasa hampa dan tak bermakna Inho bertemu dengan Eunso Inho berkata kalau ia telah cerai dengan Cha dan juga putus dengan Choi Choi Inho dan sekarang ia bahagia menyibukkan diri dengan pekerjaan barunya sebagai direktur rumah sakit Roy Kim akhirnya mendonorkan sum-sum tulangnya pada ayah kandungnya Roy Kim menganggap kalau ayah angkatnya di Amerika Serikat yang telah membesarkannya dengan baik adalah ayahnya yang sesungguhnya Cha berterima kasih pada Roy Kim yang telah dua kali mengoperasinya dengan sukses Roy Kim akhirnya menyatakan perasaannya pada Cha tapi Cha untuk sekarang ingin menjalani hidupnya seutuhnya dengan status single Cha berpesan pada Roy Kim agar mencari pasangan yang lebih sepadan untuknya tiga tahun berlalu Cha akhirnya berhasil memujudkan impiannya untuk mendapatkan Simce Cha juga berhasil memujudkan cita-citanya menjadi dokter spesialis kedokteran keluarga dan ia mendirikan klinik kedokteran keluarga serta restoran yang menyajikan menu-menu sehat di bangunan yang dibeli kuak Nyonya Oh sekarang tinggal bersama Cha Roy Kim sekarang sedang dekat dengan wanita lain menepati janjinya Cha sering kembali ke desa untuk mengontrol pasien diabetes yang dulu ditemuinya saat baksos kondisi kesehatan si pasien pun sudah jauh membaik In Ho dan Jung Min membantu memandikan para lansia di desa itu setelah menyelesaikan pelatihan militernya Jung Min ingin kembali menyelesaikan residensinya di Departemen Bedah Cha mengucapkan salam perpisahan untuk In Ho Jung Min dan juga Sora Cha mengikuti kata hatinya untuk menjadi dokter volunteer di daerah-daerah pelosok filmnya happy ending banget ya guys dari film ini kita bisa belajar kalau tak pernah ada kata terlambat untuk mengejar mimpi dan cita-cita kita dokter Cha yang sudah berusia 46 tahun saja masih sanggup untuk menjadi dokter spesialis dan menjalani hidup baru seperti yang dia inginkan dokter Cha aja bisa kalian juga pasti bisa dong mengejar impian dan cita-cita kalian apapun itu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari si Kepik oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya bye 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 bye